Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini penulis ingin membahas soal perbedaan kecanggihan teknologi Kawasaki dan Honda mengapa kawasaki dan Honda karena eh Honda itu termasuk yang serius ya dalam mengembangkan eh kecanggihan Hai jadi menyebut kata-kata canggih itu bagi Honda sepertinya suatu keharusan di spesifikasi motor Hai Kawasaki walau apa enggak terlalu bahwa seperti Honda tapi juga tetap Hai menawarkan kecanggihan Hai modelnya beda dengan BMW atau Ducati ya kalau Ducati kan fokusnya lebih ke teknologi balap seperti misalnya wiklet Halo BMW lebih ke keselamatan Hai jadi cornering abs Hai terus apa eh sistem bantuan keselamatan Hai auto-braking gitu Hai yang pakai radar dan macam-macam kalau teknologinya Porsche dan uniknya motor Jepang yang pertama menerapkan adalah Kawasaki iya eh eh yang jelas keduanya merupakan pabrikan yang berniat untuk mengembangkan eh eh teknologi yang canggih-canggih Kawasaki untuk balap Hai menerapkan supercharger misalnya di H2S X atau H2 Hai dan eh satu yang lebih penting lagi adalah Hai eh karena keduanya mempunyai representasi yang apa Hai istilahnya ber-bersaing ya yang satu mengembangkan teknologi di WSBK yang satu mengembangkan teknologi atau cuma utak-utak dia di MotoGP Kawasaki itu menggunakan WSBK sebagai sarana pengembangan teknologi motor jalanan Hai sementara Honda cuma barusan-barusan ini aja ngeluarkan motor Honda CBR 1000 RR-R yang pakai teknologi MotoGP dan hasilnya bagaimana Hai menurut penulis jelas hasilnya yang lebih baik adalah Kawasaki Kawasaki yang apa mempunyai keunggulan dari sisi elektronik terutama dalam pengembangannya sayangnya ya itu motor Kawasaki ZX10R itu perkembangannya lambat ya speedometer juga enggak berubah dari dulu bentuk juga enggak berubah dari dulu termasuk lama regenerasinya itu aja kelemahan Kawasaki tapi dari sisi elektronik ini berkembangnya luar biasa dan Honda tidak tidak bisa menyaingi kalau dari sisi elektronik Hai jadi Hai bukan berarti Honda enggak punya tenaga ahli atau apa tapi memang Hai eh sarana pengembangan mereka sedikit Hai ya tentu enggak bisa disamakan dengan produk motor lokal ya kalau produk motor lokal itu produk mentah di lepas pasaran terus nanti ada masalah konsumen yang menemukan kalau yang produk gede-gede Honda Hai fondasi PR 1000 RR itu pastinya mereka enggak akan main-main enggak kayak macam modabit Honda barrio yang dilepas pasaran saya enaknya tapi pasti sudah di apa diseriusi diteliti dicoba macem-macem disempurnakan Hai dari sisi elektronik eh unik bawah traction control terus launch control eh jadi apa ya jadi tambahan saja dari sistem yang sudah ada jadi entah mengapa penulis maaf ya lupa namanya apa di Honda itu kan ada traction control tapi namanya bukan traction control nah mengapa namanya gitu Hai yang jelas di versi barunya itu kok terkesan ditambahkan yang ditambahkan gitu yang kayak launch control tipe launch control di Honda itu Hai sistemnya pakai Hai mengeset RPM secara fix jadi Rp.m. mesin dibatasi hai 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 ya ini enggak salah deh karena teknologi Moto MotoGP juga pakai gitu ya maklumlah teknologi kuno MotoGP itu kan pakai Magnetimarelli yang eh kayaknya udah enggak dikembangkan lagi mati kayaknya ya Hai jadi teknologi walau dijadikan kontrak pemberian terkenal tapi terkenal enggak reliable ya Hai karena tim MotoGP aja sulit untuk menyesuaikan nah itu launch kontrolnya cuma pakai nyetel membatasi RPM sesuatu yang unik karena membatasi RPM itu eh harusnya akan bisa dilakukan dengan apa dengan manual oleh pedalnya nah enggak perlu kan mestinya pakai apa namanya pakai sistem pengendali RPM itu Hai karena ya sifatnya cuma membatasi RPM Hai dan ternyata Hai Vinales Hai menyebutkan bahwa iya itu baru tahu bahwa eh launching launching atau stat tanpa menggunakan eh launch kontrol itu justru malah makin bagus ini dia baru tahu sejak apa Dhani Petrosa itu mendemonstrasikan stat motor tanpa launch kontrol jadi eh eh launch kontrol itu kan sebenarnya diciptakan untuk membuat kendaraan itu akselerasinya makin zip ya tapi tapi k k apa eh yang namanya traksi itu tetap yang tahu adalah rider dan dan menilainya nggak bisa apa waktu sedang apa ya sedang jalan atau apa tapi ya harus pada waktu lagi akselerasi itu dari rider nya mendeteksi dan dan launch kontrol tetap butuh masukan rider jadi rider nya harus nge-set sendiri ini eh start mulai dari RPM berapa dan apa berhenti nya kapan finales itu terkenal pembalap yang eh pacau dalam melakukan loss kontrol jadi seringkari ia melakukan istilahnya blooper mau nyetat tiba-tiba apa malah tercecer pernah ngomong karena katanya salah nge-tombol RPM nya macet di situ aja ya gara-gara launch kontrol itu lumayan sering finales melakukan sehingga iya walau start pertama sering jatuh ke posisi di bawah kalau sudah di belakang finales ini nyebut sulit untuk bisa nyalip motor lain motor Yamaha itu katanya paling paling gak cocok untuk dibuat nyalip dan eh di balapan terakhir ini finales pun membuktikan bahwa ternyata memang untuk dirinya launch kontrol itu merupakan sistem yang justru malah mengganggu membuat dia makin lambat unik ya launch kontrol istilahnya itu kan untuk membantu start makin baik tapi iya justru malah apa malah gak bisa start baik aneh ya padahal kalau di dunia mobil launch kontrol jelas-jelas sangat membantu sangat membantu jadi orang awam ngegas pasti lebih bagus pakai launch kontrol yang profesional pun gitu setat lebih lancar pakai launch kontrol lebih cepat pakai launch kontrol padahal sudah profesional sudah repower megahub majalah ini dan perbedaan waktunya juga lumayan ada yang media current driver kalau gak salah channel youtubenya itu menguji di BMW cepat menguji launch kontrol beda waktunya dengan launch kontrol dengan stability kontrol dengan tanpa launch kontrol itu 4,6 detik 4,9 detik dan 5,6 detik ya ini peningkatannya luar biasa motor apa mobil tenaga besar tanpa launch kontrol sebalnya wheelpin gak karu-karuan dan MotoGP itu motor motor yang levelnya sama dengan motor mobil balam jadi tenaganya luar biasa kalau gak dikendalikan ya wheelpin gak karu-karuan nah di 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 moto gp kok malah lucu gitu loh saat setat launch kontrol malah dibantikan dimantikan malah bisa makin cepat sesuatu yang aneh dan yang melakukan kalau cuma finalis mungkin ya kita mungkin apa cuma oh mungkin dari orangnya gak bisa ngatur tapi Dhani Petrosa juga Dhani Petrosa tanpa loss control malah lebih kencang yang salah apa? kalau menurut yang salah jelas sistem loss controlnya yang ketinggalan zaman sayangnya Honda justru menerapkan metode kuno ini jadi mungkin disebut tambalan itu karena loss controlnya itu ya emang cuma nambah mode cuma nambah itu toh tombol itu toh nah itu disebut canggih ya ya namanya orang marketing pokoknya ada fitur baru disebut lebih canggih walau sebenarnya itu ya balik lagi lah kalau rider bisa mengembalikan bisa mengendalikan throttle dengan baik ngapain pakai loss control modelnya cuma agak gitu loss control itu kalau di mobil ya isinya gasih tetap gitu nanti dari ECU menyusulkan diri mana yang paling baik yang di Honda enggak gitu cuma RPM-nya kok dibatasi padahal RPM batasan itu belum tentu yang terbaik apalagi yang milih batasan RPM itu bukan ECU tapi orang jadi sebenarnya enggak beda jauh antara launch control dengan orangnya sendiri yang nyoba ngatur manual RPM-nya bantuannya minim sekali lah apalagi kan setelan itu fix ya angkanya enggak bisa ditambah enggak bisa dikurangi dan ternyata di balapan terakhir finales itu hebat bisa apa start-nya itu bisa kencang banget walau agak nyelok nyeludur ano ya kuartararo ya kelihatan kurang bisa mengendalikan tapi mungkin itu saking anunya saking sempurnanya start-nya sehingga motornya mengalami apa ya torque setiring istilahnya ya motor sulit digendalikan karena tenaganya saking gedenya ya sayangnya honda di honda cbr 1000 rr min rr itu menerapkan teknologi yang seperti itu sementara yang kawasaki bagaimana kawasaki itu sistemnya canggih banget yang jelas ECU nya yang kerja bukan orangnya di kawasaki itu gak perlu lagi meleh-meleh rpm berapa start-nya nanti ECU yang mengesuaikan jadi sudah benar-benar terintegrasi gitu loh beda dengan punya honda jadi di kawasaki itu baik untuk nge-rem untuk nge-gas untuk traction control untuk anti-wheel segalanya itu sistemnya pakai prediksi juga jadi dilihat dari catatan sejarah dilihat apa mana kira-kira setelan yang optimum dan itulah yang disipakai jadi sistem yang bisa belajar sistem pakai server server running ini teknologinya kalau di universitas sudah lama tapi ya abrikan lama menerapkannya tapi yang jelas kawasaki sudah memberikan kemajuan dengan menerapkannya ini langsung di motornya di motor ZX10L ya itulah apa hebatnya eh mungkin ya karena apa keadaan juga ya Honda nggak punya kan tempat untuk pengembangan teknologi ini Honda itu kan di WSBK sebelumnya sama sekali dicul dilepas tidak di anung kesan tidak di kubris tidak di support apa satu-satunya tim Honda di WSBK itu disia-siakan sama Honda tidak ada support sama sekali dari Honda tapi ya akhirnya Honda sadar yang apa tim Kate apa sih KT apa itu 10 Kate ya lupa itu ya WS disuruh berhenti sama Honda suruh pindah merek lain dikasih keputusan mendadak sehingga 10 Kate ini sempat mengumumkan bangkrut karena apa sudah niat apa sudah niat pakai Honda terus tapi ternyata sama Honda dilarang karena nggak nemu apa mesin lagi sponsor juga pada lari mengumumkan bangkrut motornya Honda yang dipakai di WSWK sampai di lelang melas ya ya pelakuan Honda ke tim itu nggak usah dianggap lah di luar topik terus ya udah akhirnya Honda sekarang sekarang punya tim walau kayaknya masih ada masalah ya Honda punya tim di WSWK yang disupport sama HRC entah pengembangannya juga termasuk atau nggak soalnya kok kayaknya pengembangan itu masih belum dilakukan entah kenapa ya sepertinya mungkin Honda fokus utamanya masih di MotoGP dan sayangnya di MotoGP itu fokus utamanya bukan di ECU karena yaitu ECU nya di MotoGP dipaksa pakai yang buatan Itali itu Magneti Marelli yang dulu pernah kerjasama dekat dengan Ducati padahal ya seperti contohnya launch control aja itu udah lemah bagian traction kontrolnya juga lemah juga sih maaf penulis nggak ingat tapi yang jelas launch kontrolnya sorry traction kontrolnya itu yang digendalikan nggak banyak kasar gitu lah istilahnya nggak bisa mengendalikan tenaga tapi lebih mirip on off gitu nggak bisa per silinder tapi harus bareng jelas yang namanya traction kontrol kan butuh apa yang presisi kan nggak kasaran nah apa makin Marelli nggak bisa seperti itu kalah sama yang buatan pabrikan kalah sama yang motor jalanan jadi traction kontrol itu adalah fungsi yang mencegah terjadinya engine brake yang berlebihan mencegah terjadinya aksi akselerasi yang berlebihan jadi istilahnya itu ngatur tenaga biar ban itu gripnya maksimal nge-rem juga diatur nge-gas juga diatur biar grip itu maksimal dan sementara ini kita sering lihat ya di MotoGP itu masih terjadi juga motor crash karena nge-gas nya berlebihan nah ini loh ini jadi sistemnya dari magneti marelli ini dari sistem traction kontrol itu masih ketinggalan motor sampai hilang grip karena terlalu apa gasnya terlalu besar di tikungan itu adalah tanda sistem traction kontrolnya enggak bagus motor ketika menggunakan engine brake sampai perlebihan atau kurang itu juga tanda sistem traction kontrolnya kurang bagus dan di kawasaki ini disempurnakan enggak cuma kalau mendeteksi over atau under tapi juga prediksi oh kira-kira pasnya segini berdasarkan data dari sebelumnya sementara itu yang punya magneti marelli manual semua manual diset angkanya sekian diset angkanya sekian jadi motor itu sifatnya enggak konsisten ya jadi bukan salah Honda juga bila misalnya itu quickshifter ya quickshifter di Honda itu katanya kalau DRPM rendah lebih nyentak daripada di ZX25R jadi ya ya mungkin karena Honda ini enggak punya tempat untuk membangkan teknologi di WSBK di Sia Sia akan di Moto GB HOU bukan HOU buatan Honda jadi ya entahlah Honda sendiri kayaknya enggak begitu memperhatikan teknologi itu yang penting ada gitu kalau itu misalnya belum benar-benar bagus yang penting ada jadi kayak apa namanya kayak sistem kendali traksi itu yang di CBR 2000 RR itu pun juga bukan yang untuk balapan tapi modipan sehingga disebut kalau balapan justru harus dikurangi agak aneh karena yang namanya traction control beda ya dulu dengan sekarang kalau dulu mungkin sistem kendalinya disesuaikan waktu balapan pun no problem di apa sorry kalau dulu sistem traction control kurang sempurna nah itu kalau balapan disarankan dikurangi pakai ada race edition nah sekarang enggak sekarang kayak di Kawasaki itu traction control untuk balapan ada sendiri traction control untuk musim hujan ada sendiri untuk jalan jalan licin untuk enggak lagi balapan ada sendiri jadi sejak aktif di WSPK Kawasaki itu jadi mengembangkan semuanya yang khusus untuk balapan contoh ABS ABS itu kan biasanya lebih untuk keselamatan nah di ZX 10R walau bentuknya kuno speedometernya kuno itu apa ada setelan ABS untuk balapan jadi ABS nya Kawasaki itu optimal membantu mengerem mano lebih maksimal enggak cuma mencegah slip top tapi juga apa untuk memastikan pengereman itu maksimal ya sama karena ada sistem prediksinya jadi enggak menunggu deteksi apa berlebihan atau kurang tapi sudah pakai sistem prediksi oh tepatnya di sekitar segini itu terus yang apa untuk traction control juga gitu ada sistem prediksi juga jadi oh sini selip oh sini enggak selip ya asnya segini itu jadi itu hebatnya apa sistem traction kontrol Honda ada eh sorry kawasaki ada sistem prediksi nah kak ya sayangnya lah Honda itu cuma mengembangkan teknologi di MotoGP jadi teknologi untuk motor jalanan jadi kalah kalah sistemnya disamakan dengan MotoGP spek apa bor bor stroke nya disamakan MotoGP tetap aja enggak mumpuni banyak sih keluhan ya mungkin karena motor masih baru masih dikembangkan teknologinya juga enggak bisa pakai teknologi MotoGP jadi apa jadi kelihatan lemahnya Honda ya semoga saja Honda serius lah mengembangkan motor di WSBK karena kalau dikembangkan di WSBK tentunya pengembangan ini akan jadi bisa dirasakan konsumen enggak kayak di MotoGP dipaksa pakai ECU yang apa jelek tapi ya tetap aja sama apa enggak bisa maksimal padahal sekarang ini teknologi motor jalanan itu yang paling banyak berkembang itu dari ECU nya menurut penulis Honda kehilangan banyak ketika tidak mengembangkan teknologi untuk motor jalanan tapi mementingkan untuk motor GP karena yang dibutuhkan konsumen kan itu teknologi yang ada di motor jalanan enggak peduli teknologi motor GP gimana ya ya gitu aja jadi sistem Honda kalah sama Kawasaki itu bukan karena apa Honda nya yang jelek tapi Kawasaki nya yang hebat dan ya ikut motor GP itu enggak membantu untuk konsumen ya karena ya konsumen enggak akan bisa merasakan apalagi teknologinya teknologi kuno yang dipakai di motor GP ya sudah lah begitu saja terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh